Itu budget sebulan 9 juta sampai 10 juta sebulan Omsetnya itu bisa hampir 600 sampai 700 jutaan sebulan Nah dia pakai objektifnya engagement Nah canggihnya Facebook kita bisa target Mentargetkan dengan sangat spesifik Bahkan sampai ke nama jalan Contoh ya Jalan Gatot Subroto Jalan Sudirman misalnya Atau Gatot Subroto Jalan General Sudirman Jadi yang kena iklan teman-teman Itu cuma orang-orang yang tinggal Di seputar jalan General Sudirman aja Dengan radius 1 km misalnya Jadi radiusnya pun bisa kita pilih Jadi iklan teman-teman cuma muncul di orang yang punya Samsung Galaxy S5 S4 nggak muncul jadi cuma S5 doang Makanya kalau mau jual yang berkaitan sama Aksesoris S5 Galaxy atau Samsung Itu akan spesifik kena langsung ke pemilik handphone Karena kalau iklannya itu gampang Teman-teman nih kalau tonton video saya 3-4 kali Atau seminggu berturut-turut juga insya Allah Kalau ngerti kok gitu Jadi kalau cuma sekedar iklan itu Gampang dan bisa nyontek gitu Sangat bisa dipelajari Nah yang agak menantang Ini sebenarnya dibalik layarnya Bikin strateginya Bikin kontennya Oke Bismillah Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video ini Di video kali ini kita akan membahas salah satu materi yang cukup spesial Ini adalah materi yang banyak teman-teman request Entah dari kapan tau gitu ya Cuma saya baru sempat bahas sekarang Yaitu tutorial beriklan di Facebook atau di Meta Dan di Instagram ads khusus untuk pemula Nah ini sebenarnya banyak banget yang komen Nanti saya coba tunjukin komen-komennya Di Instagram, di Youtube itu lumayan banyak yang komen Mas update dong Karena kan sebenarnya saya udah pernah bikin ya Tapi di tahun-tahun sebelumnya Nah banyak dari teman-teman yang minta update Mas tolong dong update video terbaru tahun ini Gimana update-nya ada apa aja Karena beberapa Kayaknya secara visual, secara teknis di lapangan Juga beda gitu Tombolan-tombolan Tombolan-tombolan Jadi mudah-mudahan apa yang saya sharingkan hari ini Bisa betul-betul bermanfaat Buat teman-teman semua Oke Jadi hari ini kita akan membahas tutorial Facebook ads sama Instagram ads Dari awal, dari nol Dan ini cocok banget buat teman-teman yang masih pemula Atau belum pernah beriklan sama sekali Jadi banyaknya yang pertanyaan yang masuk ke dalam DM sama ke Youtube Mas, saya masih pemula Gimana caranya, gimana teknisnya Saya belum pernah beriklan sama sekali Udah pernah berikan tapi boncos dan lain sebagainya Nah ini saya buatkan khusus untuk teman-teman yang memang masih pemula Oke Jadi silahkan disimak videonya sampai habis Jadi semudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya Nah sebelum dimulai Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum kenal Oke Selain kenal teman-teman semua Saya Fahmi Auditya Biasa dipanggil Audi Alhamdulillah sudah kenal digital marketing Dan sudah mulai belajar dari tahun 2015 Jadi total sampai video ini dibuat Sudah sekitar 8 tahunan Jadi kalau teman-teman nanya Kenapa penjelasannya lancar Karena saya udah 8 tahun belajar Udah 8 tahun praktek Yang dilihat tiap hari dashboard gitu Dashboard iklan Jadi ya bisa bukan karena bakat Bukan karena jago Karena kuliah saya juga gak nyabung sama sekali Gak adalah terbelakang apapun Soal bisnis Soal digital marketing Jadi memang murni Semua yang saya hari ini dapetin Itu semua bisa dipelajarin dari 0 Jadi buat teman-teman yang sekarang Masih baru pertama kali mulai Baru pertama kali nonton Tenang aja Jangan minder duluan Karena prinsipnya Semua orang yang berhasil Ya awalnya dari 0 juga gitu Semua pemain bola yang jago Ya dulu pas lahir juga gak ngerti Apa-apa Gak bisa apa-apa Tapi karena ada latihan Akhirnya jadi bisa Oke Dulu saya ikut kelas udah lumayan banyak juga Jadi memang saran Kalau buat teman-teman yang masih pemula Banyakin belajar dulu aja di awal Belajar, praktek, review Belajar, praktek, review Saya tuh gak sadar 8 tahun terakhir udah ikut sekitar 12-15 kelas lebih Bahkan sampai detik ini pun Saya punya program Tiap 2-3 bulan minimal Ikut 1 kelas baru gitu Untuk upgrade ilmu Karena memang ilmu digital marketing ini Yang saya pelajari selama 8 tahun terakhir Itu terus update gitu Jadi apa yang saya sharingkan sekarang Di bulan depan bisa jadi ada update lagi Gitu Makanya penting banget untuk teman-teman Terus upgrade ilmunya Oke Dari pengalaman Alhamdulillah sudah handle 20 brand Dan spend budget sekitar 5 miliar rupiah Di akumulasi Ini termasuk yang kecil Jadi gak ada sombong-sombong yang sama sekali Termasuk yang Kalau dibandingkan sama teman-teman di luar sana Banyak banget yang udah sampai puluhan Bahkan ratusan miliar Nah jadi tuh Jadi saya pengen sharing aja ke teman-teman semua Semoga pengalaman saya selama 8 tahun terakhir Ya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya Gitu Oh iya ini budget 5 miliar Bukan tiba-tiba gede langsung segitu ya Saya juga sama Mungkin kayak teman-teman semua Di awal juga gak ada modal Sama sekali gak ada ilmunya Tapi memang menariknya di Facebook itu Kita bisa mulai dengan budget yang sangat kecil Bahkan mulai dari 20 sampai 25 ribuan per hari Dulu saya mulainya 50 ribu 100 ribu Sempat rugi juga Sempat boncos juga Belajar lagi Review lagi Lama-lama Alhamdulillah bisa digulung modalnya Nah nanti saya akan sharing gimana caranya Supaya teman-teman minimal bisa paham Soal frameworknya dulu di awal Baru nanti ngerti ke teknisi klannya Oke Langsung aja ya Sebelum kita mulai Silahkan buat teman-teman yang belum join grup telegram Saya bikin grup telegram gratis Linknya ada di deskripsi Buat yang nanya juga soal info kelas Private in-house training Mohon maaf kalau kita belum balas-balasin di komen Karena lumayan banyak Teman-teman langsung kontak aja Itu ada nomor admin saya di bio ya Di bio bawah Di deskripsi bawah Silahkan dikontak aja langsung Karena takutnya kalau di komen Malah gak kebaca gitu ya Terus Buat teman-teman yang Punya Instagram Boleh kita silah terahmi laut Instagram Kalau berkenan Sambil teman-teman nonton video ini Sambil belajar Boleh di posting Boleh di upload ke story Nanti saya repost story-nya Gitu ya Supaya teman-teman yang lain Juga bisa dapat manfaat dari video ini Oke jadi tujuan saya Saya pengen Satu video ini Bisa bermanfaat Bisa berguna Karena dari video sebelumnya Viewnya juga lumayan gede Ratusan ribu Nah harapannya sekarang Satu video yang saya buat ini Singkat Bisa jadi ilmu baru Buat teman-teman semua Dan semoga bisa tembus 10 juta pertama Dari bisnis online-nya masing-masing Amin Karena dari pengalaman sebelumnya itu Wah itu alhamdulillah Banyak banget yang DM ke saya Ada yang WA juga Setelah ikut kelas Ada yang dari komen itu Juga bakal Bahkan banyak yang Mas makasih banyak ya Saya udah praktekin Alhamdulillah Bisa dapat 5 juta pertama Dari jualan A Dari jualan B Itu tuh rasanya Senang banget Nah saya tuh pengen Video ini bisa bener-bener Ngebantu banyak orang Walaupun cuma online Atau di rumah Tapi teman-teman bisa Segera dapat hasil juga Dari bisnis online Gitu ya Jadi kalau teman-teman Mau bantu share Boleh banget Oke Sip Ini kayaknya udah lumayan lama Openingnya Kita langsung aja ya Kita masuk ke materi utama Seputar Facebook Dan Instagram Ads Jadi Buat teman-teman Yang belum pernah praktek Ya insya Allah Ini bisa dipraktekin langsung Untuk pemula Nanti setelah ini juga Mungkin saya akan bikin Tutorial yang langsung Ke Whatsapp ya Jadi buat yang belum punya Landing page Juga saya akan bikin Beberapa tutorialnya Oke Nah sebelum lanjut Pastiin teman-teman Tonton video sebelumnya dulu ya Karena di video sebelumnya Saya udah kasih tau Persiapan apa aja Untuk kita berikan di Facebook Terus Mindset apa yang perlu kita punya Supaya nanti Pas kita praktek iklan Kita bisa untung Karena kalau di video ini kan Saya pengen langsung praktek nih Nah cuma Sebelum praktek Itu banyak yang perlu Disiapin dulu gitu Kayak Ya accountnya Ya dari sisi teknis Kita perlu accountnya juga Dari sisi mindset Kita perlu Pikirin strateginya Gimana caranya Biar kita gak boncos Nah itu sudah saya bikin Di video sebelumnya Jadi silahkan teman-teman Tonton dulu nih Biar langkah-langkahnya Juga tepat Oke Kalau udah Baru teman-teman Nonton video ini Oke Sebelum saya praktekin Ini adalah beberapa Tahapan beriklan Di Facebook Dan di Instagram ads Kalau sekarang kita nyebutnya Meta ya Meta atau Facebook ads Nah yang pertama Ada tiga ya Yang pertama Sebelum nanti kita ngiklan Teman-teman perlu tentuin dulu Objektif campaignnya Ini untuk apa? Untuk nantuin tujuan iklan Karena Jadi ini saya sedikit kasih teorinya dulu Karena Karena akan beda Kalau kita beriklan Pakai objektif A Engagement misalnya Atau sales Atau leads misalnya Jadi Di awal teman-teman Tujuannya apa nih? Mau langsung ke WA Mau banyak orang yang beli Mau banyak orang yang nonton video Atau mau cuma sekedar Gedein brand aja Banyakin view aja Atau misalnya Kalau Bisnis Mobil Atau otomotif ya Atau bisnis property Biasanya pakai formulir Nah itu beda-beda Nanti saya akan praktekan Teman-teman tentuin dulu Tujuan iklannya mau ke arah mana Oke Itu yang pertama Yang kedua Sorry Karena beda tujuan Beda hasil Banyak yang komen Mas ini saya udah Udah-udah iklan Spend budgetnya juga udah gede Yang beli gak ada Tapi yang like Comment Share itu ribuan Gitu Bahkan yang like itu bisa sampai ribuan Dua ribu Tiga ribu Tapi kok gak ada yang beli Sama sekali Ya iya jelas Karena tujuannya Bukan untuk sales Bukan untuk conversion Tapi cuma engagement Memang engagement itu tujuannya Untuk memperbanyak Like, comment, sama share Gitu Jadi perlu tentuin dulu ya Nanti kita bahas Yang kedua Tentukan Ad setnya Nah ad set ini Ibaratnya kayak Audiencenya Target marketnya Umurnya berapa Laki-laki atau perempuan Kita mau mentargetkan Lokasi di Jakarta, Bandung, Indonesia Atau di beberapa Wilayah aja Itu kita yang tentuin semua dari awal Interestnya, hobi, dan lain sebagainya Jadi ad set ini Untuk nentuin lebih ke audiencenya Spesifikasi demografi kita Itu maunya seperti apa Beda produk Pasti beda Ad set Beda produk Pasti beda campaign juga Dan beda produk Pasti beda ads juga Nah yang ketiga ini ads Ads ini untuk nentuin Konten iklan Konten Mau foto Mau video Mau copywriting Headline atau judul Websitenya mau pakai apa Funnelnya mau seperti apa Itu semua ditentukan di bagian ads Jadi Ada tiga langkah ya Yang akan Kita praktekkan di video ini Objektif campaign Ad set Dan ads Gitu ya Sip Kita langsung lanjut aja ke Praktek beriklannya Nah langkah pertama Silahkan teman-teman buka Facebook.com Buat yang belum punya Facebook.com ya Bikin Buat yang udah punya Tapi di-ban Nah ini banyak nih yang Mas di-ban mas Akunnya aduh ini banyak banget Saya gak bisa ngiklan Saya gak bisa gini Gak bisa gitu Kira-kira gimana solusinya Saya udah bahas di video sebelumnya Karena itu panjang ya Kalau saya bahas di sini Mungkin bisa sejam dua jam Jadi saya udah bahas di video sebelumnya Silahkan teman-teman Tonton dulu video sebelumnya Nanti baru Dipraktekan ke sini Tapi intinya Memang kita harus Siap punya banyak account Minimal Kalau teman-teman Gak Gak mau beli account Minimal teman-teman Bisa pakai Akun saudara Keluarga Orang tua Anak Istri Suami Dan sebagainya Jadi pakai akun keluarga Lebih aman Karena Facebook Lebih suka yang organik Dibandingkan akun-akun Yang memang Disetting hanya untuk iklan Nah ini saya buka Facebook.com Contoh iklan kayak gini ya Buat yang belum tau ya Ini iklan Saya gak tau Ini saya random aja Saya tiba-tiba buka Kena iklan Jadi ada tulisan sponsornya Di sini ya Kalau bahasa Indonesia Bersponsor Dia jualan Mitra Baju Anak Jadi dia jualan Peluang bisnis 35% Nah ini namanya copywriting Ini namanya foto Atau konten Bisa banner Bisa video Ini namanya fanpage Atau halaman Bisa Instagram juga Nanti kalau mencuri Instagram Kalau kita ke bawah Ini namanya headline Ya Atau judul Ini deskripsi Dan ini Ada linknya biasanya di sini nih Nah ini dia nih Ini ada tombol ya Tombol learn more Tombol WA Tombol apa Nanti bisa kita setting di sini semua Kita lihat ya Kita lihat Di sini saya klik Learn more Ini diarahkan ke landing page Biasanya Kita lihat landing page nya Gitu Jadi teman-teman Nanti akan Nanti iklannya kurang lebih Munculnya seperti ini Kalau di Facebook Di Instagram Yang kurang lebih mirip-miripi Tinggal nanti kita buka Instagram aja Oke Kurang lebih seperti ini Nah ini namanya landing page Nanti kita akan Bahas juga ya Ini landing page itu Kayak brosur Tapi versi online Intinya Informasinya Seputar produk Nah biasanya ini Edukasi-edukasi produknya Keuntungannya apa aja Dan lain sebagainya Terus di paling bawah Biasanya ada Yang namanya Tombol Tombol call to action Nah ini di atas ya Ini ada tombol CTA Ini kalau di klik Biasanya akan diarahkan ke Nah ini ke WA Gitu Oke Saya back lagi ya Jadi ini diarahkan ke WA Ya kita bisa tanya-tanya di sana Nah nanti Saya akan ajarkan Step by step nya Tapi untuk video ini Saya fokusnya ke Iklan Facebook nya dulu ya Ini namanya funnel Jadi kita harus tentuin Kira-kira funnel nya itu Mau seperti apa Mau ke WA kah Mau ke landing page dulu kah Atau mau ke Instagram Atau ke marketplace Itu nanti kita ingin nantuin Masing-masing Oke Nah saya coba bahas Lebih jeneral dulu ya Jadi yang pertama Yang teman-teman lakukan Di sebelah kiri Ini biasanya Tampilannya beda-beda Di sebelah sini Biasanya ada Kalau ada segitiga kebalik Silahkan di klik Kalau nggak ada Bisa di sini juga Di menu Atau Kalau teman-teman Di sebelah kiri Udah ada ads manager Ini tinggal di klik aja Jadi menu nya beda-beda nih Tiap Facebook itu beda-beda Ada yang di sini segitiga terbalik Ada yang di sini ada Menu seperti ini Terus tinggal cari aja Ads manager Atau di sebelah kiri Seperti ini nih Pokoknya cari aja Yang tulisannya Ads manager seperti ini Logonya seperti ini Gitu Atau kalau bahasa Indonesia nya apa ya Kelola iklan Kelola iklan ya Gitu Nah di klik Kalau sudah di klik Saya langsung masuk ke Halaman seperti ini Gitu oke Nah sekarang Ini salah satu dashboard iklan saya Ini baru banget Ini baru beberapa bulan Iklannya Ini salah satu yang spendnya Nggak terlalu besar ya Sekitar 22 jutaan Beberapa akun yang spendnya Udah setengah miliar Itu rata-rata udah banyak yang ke-ban Jadi Salah satu yang teman-teman perlu siapkan itu Yaudah akun iklan Karena kalau kita cuma punya satu akun iklan Ya itu akan rawan ke-ban biasanya Apalagi kalau produknya Produk-produk yang memang Dilarang sama Facebook Gitu oke Nah yang pertama Kita klik di sebelah kiri atas Ini ada yang namanya tulisannya create Di sini ya Create Ini kita klik Warna hijau Ya seperti ini Ini sebenarnya Ada beberapa yang perlu di setting dulu Kayak business manager Ya setting pixel Kalau pakai landing page gitu Terus setting account dulu Nah itu udah saya bahas ya Di video sebelumnya Jadi di sini kita fokusnya langsung ke praktek aja Karena kalau di bus lagi ya agak panjang Klik create di sini Yang tombol warna hijau Ya Nah kalau sudah Di sebelah sini Nah ini tampilan baru nih yang saya bilang Makanya di video saya yang lama Tampilannya agak beda Nah ini kita bikin tampilan baru Supaya teman-teman juga lebih paham Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya Ada 6 engage Ada 6 objektif 6 tujuan Tadi kalau teman-teman masih ingat di awal Saya kan sempat bilang Ada Beda tujuan Beda hasil Nah jadi pastikan teman-teman di awal tau dulu nih Tujuannya mau ngapain Gitu Nah ini macem-macem Nanti saya akan praktekan juga yang versi WA ya Ini kita sekarang praktekan yang versi landing page dulu ya Ada awareness Ada traffic gitu Misalnya kita pakai traffic Ini banyak juga loh yang japri ke saya Mas ini saya yang nge-click Banyak banget mas 3.000 gitu 3.000 orang Tapi yang beli gak ada sama sekali Iya karena tujuannya cuma nge-click Cuma mendatangkan traffic aja Bukan sales Jadi Facebook itu bisa ngebaca tipe orang Ada tipe orang yang sukanya scroll Scrolling IG aja Scrolling FB aja Tanpa beli Ada tipe orang yang sukanya komen mulu gitu Ada nge-like Nge-share Komen Mulu kerjaan Kayak netizen-netizen Itu kan banyak banget yang Netizen yang suka komen ya Ada tipikal orang-orang yang sukanya belanja Nah Kalau kita fokusnya ke engagement Itu biasanya fokusnya cuma ke Ya like, komen, share Tapi kalau teman-teman mau nyari Orang yang memang siap untuk beli Siap untuk belanja di social media Yang terbiasa dengan belanja di online Istilahnya Itu pakai sales Gitu Oke, jadi beda-beda nih Kalau leads ini biasanya untuk Goalnya terakhir ke formulir Jadi kalau mereka tertarik Biasanya ini dipakai untuk Jual-beli properti sama otomotif Jadi kita isi formulir Nanti kita dikontak sama salesnya Biasanya kayak gitu Jadi beda-beda ya Di sini ada tulisan ya Teman-teman kalau bingung tinggal baca aja Nah ini kayak app promotion Dia biasanya untuk install aplikasi Kalau teman-teman gak ada aplikasi ya Jangan pakai ini Leads, engagement, nah ini macem-macem Kita fokus ke sales ya Karena saya pribadi Paling banyak pakainya sales Saya sekarang pakainya Dulu saya gak pernah pakai engagement Tapi begitu update Makanya sekarang Sekalian saya mau ngasih tau juga Sekarang saya pakai engagement dan sales Kemarin Salah satu peserta kelas private Yang sekarang jadi Salah satu tim saya juga Itu dia Sekarang bisnis Umroh Dia kerja sama-sama orang Dia bisnis umroh Dia iklanin pakai engagement Gak pakai landing page Itu budget sebulan Sembilan juta sampai 10 juta Sebulan Omsetnya itu bisa hampir 600 sampai 700 jutaan Sebulan Nah dia pakai Objektifnya engagement Oke Banyak banget Kemarin juga beberapa peserta Ada yang Dua bulan pertama Boncos gitu ya Bisnis fashion Jadi dia kerja di orang Dia iklanin Dapat budget Boncos itu 500 ribu Sampai sejutaan Ya konsultasi Segala macam Terus Alhamdulillah Terakhir dapat update Dia budget sekitar 4 sampai 5 jutaan Sekarang omset per bulan Jualan baju Sekitar 50 jutaan 40 sampai 50 jutaan Gitu Oke lanjut ya Klik yang sales Nah mereka rata-rata Pakai engagement Sama pakai sales Klik yang sales Kemudian teman-teman Klik continue Nah kalau sudah Disini klik aja Yang ada dua pilihan Ini manual atau Automatic Kalau saya bisa pakai manual Manual sales campaign Klik continue Oke Nah setelah sampai disini Ini kita masuk Ke tahap pertama ya Kita pilih objektifnya Objektif apa Nah sekarang kita namain Misalnya Saya mau iklan Property ya Property Share ya Satu misalnya Ini penamaan Nama campaignnya apa Kalau saya biasanya Selain saya Fokus ke nama projectnya Yang kedua Saya suka tambahin testing Misalnya saya pengen testing konten Atau Sorry bukan testing konten Misalnya saya pengen Namain pakai konten A Konten A Atau konten B Nah teman-teman Nggak sesuaiin aja Konten banner Madu slimming Konten banner Fashion baju merah Kayak gitu-gitulah Itu pokoknya disesuaikan aja Dengan produknya masing-masing Tapi saran saya Dibikin yang rapih Biar nanti penamaannya Juga teman-teman Nggak bingung gitu Ini konten apa ya Campaign apa ya Karena akan bikin banyak Dulu saya sempat bikin Sampai ribuan Ad set Satu campaign Ada sampai puluhan Bahkan sampai ratusan ad set Nanti saya praktekin Oke Yang kedua Ini ada A-B testing Ini ada Saya jarang di on-in ya Biasanya ini saya off-in aja Ini nggak usah digonta-ganti Nah ini Advantage campaign budget Ini Ibaratnya namanya Kayak Kalau di video saya sebelumnya Itu CBO CBO sama ABO Nah apa itu CBO Apa itu ABO Campaign budget optimization Accept budget optimization Itu saya udah Share juga Di video-video sebelumnya Tinggal cari aja ya CBO versus ABO Nanti ini teman-teman akan tahu jawabannya disitu Karena kalau saya jelasin panjang lagi Tapi kalau saya Saya off-in Kenapa Nah ini mindset ini buat teman-teman semua Jadi Prinsip paling dasar di digital marketing Jangan Jangan Teman-teman jangan sampai ngambil kesimpulan Cuma dari opini Karena saya yakin nih Ini hampir 99% Banyak banget yang nanya Mas Bagusan Iklan A atau iklan B Bagusan konten A atau konten B Bagusan video A atau video B Bagusan funnel A atau funnel B Audience A atau Wow itu banyak banget Bagusan ABO atau CBO Itu banyak banget gitu Termasuk saya di awal Wajar karena namanya kita juga pengen testing Dan takut boncos Jadi wajar banget Kalau teman-teman nanya kayak gitu Jawabannya Saya udah nanya dari Teman mentor saya Yang dia udah spend sampai ratusan miliar Jawabannya cuma satu Gak tau Gak tau Testing aja Yang jawab bukan saya Tapi dulu mentor saya Yang udah spend budget Sampai ratusan miliar Nih udah ngiklan sampai ratusan miliar Gitu sama murid-muridnya Jawabannya Gak tau Test aja Jadi apapun produk teman-teman Dicoba dulu Dites dulu Nanti liat nih Yang bagus yang mana Itu yang dinyalain Yang bagus yang mana dinyalain Yang jelek dimatiin Bukan berarti Bukan berarti nyobanya Nyampe berapa puluh juta Sepuluh juta Tuh enggak Test aja berapa ratus ribu Dibudgetin Oke saya pengen test maksimal Tiga ratus ribu Dibudgetin Kalau di tiga ratus ribu Baca data Baca hasil Kelihatan tuh Jelek sama bagus yang mana Jelek matiin Bagus lanjutin Jadi prinsipnya semua sesuai dengan Data Gitu Jadi bagusan mana Ya gak tau Test aja dulu Satu dua tiga empat hari Paling lama seminggu Lihat hasilnya gimana Baru kita ambil Keputusan Sip Kalau udah Ini saya off-in Ini saya pakai ABO Jadi saya budgetnya Tadi di level accept Terus saya klik next Nah tadi tahap pertama Beres tuh Cuma gitu doang Tentuin objektifnya Objektifnya tadi mau pakai apa Conversion Sales Conversion atau sales Mau WA atau apa Nah tadi kalau saya Objektifnya pakai Sales ya Karena saya pengen Iklannya ke landing page Gitu Nah teman-teman Jangan nyontek saya Karena tiap produk Pasti beda-beda Yang kedua Adsetnya Nah adsetnya ini Kita juga perlu pilih Sekitar namain dulu Misalnya saya pengen Audiensnya itu Jakarta aja Jakarta-Bandung Misalnya saya pengen Jual rumah di Jakarta aja Jakarta-Depok Tangerang deh Misalnya Contoh ya Ini mah bebas aja Nanti mau kayak gimana Terus usianya Misalnya yang di rumah 30 sampai 45 Gitu Dah Kalau udah Ini penamaan aja Ini gak ngeruh ke apa-apa Baru disini kita pilih Mau arahnya mau kemana Website kah Mau ke aplikasi Mau ke telepon juga bisa Disini ada telepon Tapi saya jarang pakai Saya biasanya pakai website Kalau untuk yang sales Nah disini kita butuh Landing page Disini kita butuh Landing page Kalau yang mau versi WA Nanti saya bikinin Di video setelah ini mungkin Nah disini kita pilih pixel Apa itu pixel Gimana cara pasang pixelnya Gimana cara installnya Gimana cara setting-settingnya Saya sudah bahas di video Sebelumnya Silahkan ditonton Gitu Oke kita pilih pixelnya Pixel itu untuk tracking Intinya untuk tracking Biar kita tahu Yang ngeklik berapa ya Saya iklan sejuta nih Yang ngeklik berapa ya Oh 3.000 Oh 4.000 orang Oh berarti iklannya murah Nah itu perlu pixel namanya Jadi untuk nge-track data Detailnya di video sebelumnya ya Panjang lagi Kalau dijelasin soalnya Nah saya pilih Salah satu pixelnya Terus disini saya pilih Eventnya apa Gitu ya Ini maksudnya apa nih Pixel namanya ini Terus ada conversion eventnya apa Ada di video sebelumnya Kalau saya jelasin sekarang Setengah-setengah Dan agak panjang Oke Nah tapi kalau via WA Itu gak perlu pakai pixel Jadi ini memang khusus untuk Yang pakai landing page aja Di bawahnya Kita setting budget Jadi kita akan setting apa aja Pixel Websitenya mau kemana Terus disini ada budget ya Disini ada schedule Disini ada audience juga Location Umur Gender Interest Dan lain sebagainya Kita bahas satu-satu ya Singkat aja Pertama budget Budget bisa mulai dari 1 dolar Nah budget ini saya pilihnya Bukan lifetime Tapi daily Biasanya disini ada pilihan Daily atau lifetime Boleh gak lifetime Boleh lifetime ini biasanya Yaudah kita mau setting iklan Kita jadwalin Misalnya sebulan Sebulan pengen keluar 3,5 juta Boleh Tapi saya gak pernah pakai Saya lebih suka pakai yang daily Karena kita bisa atur tiap hari Kita teman-teman iklan 25 ribu nih Sekarang Tiba-tiba iklan jelek Matiin aja Gitu Tiba-tiba iklannya bagus Naik-naikin budgetnya Jadi 35 ribu atau 52 ribu Itu namanya teknik scale up Sama scale out Nanti kita bahas juga Gitu Terus Saya biasa start dari 50 ribu Per ad set ya Nah nanti saya bikinnya gak 1 ad set Tapi mungkin ada 2, 3, 4 ad set Dan yang mungkin disesuaikan dengan Kebutuhan Sama budget juga Paling kecil berapa? Biasanya sesuai dengan angka dolar sih Dolar itu kan sekarang Udah 15 ribuan 15 ribu sekian Oh ini ada tulisannya 15.200 nih paling kecil Jadi kalau di bawah ini gak bisa Makanya minimal Sedolar itu 15 Ya 20 ribu lah Misalnya Nah baru bisa Gitu Saya biasanya sih di angka 50 ribu Biar reachnya makin banyak Nah terus kalau udah Di bawah Nih saya kan pakai daily budget Ini berarti gak usah Gak usah di setting Gak usah di end Yaudah jalan aja tiap hari Kalau jelek tinggal matiin Nah sekarang kita setting audiensnya Audiensnya yang custom kosongin dulu Jadi buat yang pemula Belum bisa praktek custom audiens Nanti kalau teman-teman udah praktek Silahkan tonton video tentang custom audiens Nah disitu ada penjelasan ini buat apa Gitu Nah sekarang kalau masih pemula Jangan masuk ke sini ya Ininya kosongin aja Kita langsung fokus ke location Saya kan mau jual property ya Jadi saya Iklannya ke Project yang sesuai dengan Kota tersebut aja Karena buat tempat tinggal Bukan buat invest nih Jakarta Tadi mana Jakarta Depok sama Tangerang Klik aja Jakarta Depok Tangerang Nah canggihnya Facebook Kita bisa target Mentargetkan dengan sangat spesifik Bahkan sampai ke nama jalan Contoh ya Jalan Gatot Subroto Jalan Sudirman misalnya Atau Gatot Subroto Jalan General Sudirman Jadi yang kena iklan teman-teman Itu cuma orang-orang yang tinggal Di seputar Jalan General Sudirman aja Dengan radius 1 km Misalnya Jadi radiusnya pun bisa kita pilih 1 km Seputar Gelora Bung Karno Itu bisa Itu canggihnya Jadi kalau teman-teman iklan Produk offline Jualan baso Misalnya Pengen ngerame ini Toko basonya Pakai ini aja bisa Kita cuma iklan Baso di radius 5 km Di sekitar rumah kita Itu canggihnya teman-teman Jadi kita bisa menentukan Target market Dengan sangat spesifik Terus Indonesia bisa gak? Bisa juga Kalau mau full Indonesia aja juga bisa Klik-klik Ketik aja Indonesia Nanti dia akan keluar Indonesia Nah artinya Iklan kita akan muncul di Indonesia Di seluruh Indonesia Nah tapi terlalu lebar ya Target marketnya ya Ke bawah lagi Umurnya kita ganti Umurnya mau berapa Tergantung Jangan nyontek saya Karena saya beda Sama teman-teman produknya Teman-teman jualan skin care Skin care buat anak muda 18 sampai 25 Nah kalau saya misalnya Property Usianya biasanya 30 sampai 45 ya Yang buat millennial Rata-rata ya 28 ke atas lah 30 sampai 50 juga boleh Jadi tergantung dari usia Tergantung dari target market Teman-teman Belinya Yang beli rata-rata Umur berapa Laki-laki atau perempuan Kalau saya dua-duanya Kalau teman-teman Misalnya cuma pengen Jualan baju perempuan Yaudah Buat perempuan aja Kalau baju laki-laki Buat laki-laki aja Buat laki-laki aja Bisa nggak Jual baju laki-laki Buat perempuan Target marketnya bisa Anglet tinggal diganti Sayang sama pasangan Kade buat pasangan Misalnya itu juga bisa Oke Kalau saya biasanya all Nah tinggal disini Kita pilih nih Detail targetnya Apa interestnya Orang-orang yang suka Dengan property Biasanya Orang-orang yang pengen Di rumah Biasanya Dia kesukaannya apa ya Nah Kalau teman-teman bingung Aduh bingung saya mas Ngeblank Ambil aja di browse nih Disebelahkan ada menu browse Disini ada pilihan nih Demografi Interest sama behavior Kita lihat satu-satu ya Kalau demografi Kita bisa Kita bisa bahkan Setting Edukasinya Ada di level apa Dia udah Dia pernah sekolah Dia pernah kuliah Dia lagi Dia lagi kuliah Dia udah lulus gitu Ini semuanya detail nih Dari mulai education levelnya Terus finansialnya Kalau di Amerika Itu ada Finansialnya itu Bisa sampai Target income Dia punya income berapa Bisa kita targetin Terus live eventnya Nah dia Anniversary-nya kapan Makanya mungkin Kalau teman-teman Pernah kena iklan Yang sesuai sama Hari ulang tahun Atau anniversary Itu karena disini Kita bisa men-targetkan Gitu Ulang tahunnya kapan Bulan apa Itu kita bisa men-targetkan Oke Terus dari sisi parents Misalnya kita pengen Men-targetkan Orang tua Yang punya anak Dia usia 0-12 bulan Orang tua yang punya anak Usia 3-5 tahun Orang tua yang punya anak Usia 1-2 Disini ada semua lengkap Teman-teman tinggal pilih aja Terus relationship Dia statusnya gimana Udah nikah Belum nikah Single Udah nikah Cuma divorce Ini ada semua nih Disini lengkap nih Jadi kalau teman-teman Pengen jualan cincin Buat nikah Cari orang-orang yang Misalnya single dan Eh sorry Bukan single Berarti in relationship Atau engagement Engagement lagi Engage Sorry Engagement sama tadi Objective ya Engage Dia udah Udah Apa Udah mau nikah Tapi belum nikah Misalnya persiapan untuk Beli cincin nikah Gitu Jadi disini kita bisa setting Dengan sangat detail Pekerjaan Nah dia kerjanya Di bidang apa Di bidang business and finance Sport media Arsitek Admin Terus food and restaurant Kepemerintahan IT Wah ini banyak banget Dan ini terus update ya Sales Transportasi Wah ini banyak banget Teman-teman tinggal pilih aja Kira-kira Target marketnya yang sesuai itu apa Gitu Interest juga ada Hobinya apa Terus dia sukanya Sama apa Entertain misalnya Dia suka games kan Dia suka nonton TV Dia suka baca buku apa Ini lengkap banget Dia suka olahraga apa Gitu Tadi kalau ngomongin property Ada nih Satu real estate ya Mungkin ya Nah ini dia di bawah nih Nih Real estate industry Kita bisa checklist satu Gitu Bagusnya berapa Tergantung dari Sebenarnya gak ada bagusnya Saya pernah bikin interest Banyak banget Hasilnya bagus Saya pernah bikin interest Kosong Bahkan hasilnya juga bagus Gitu Jadi prinsipnya memang Tiap akun beda-beda Kalau saya Balik ke Testing content Yang paling penting Gitu Karena biasanya interest itu Gak jauh-jauh sih Ini dari pengalaman saya Tiap orang tuh beda-beda Ada yang orang sakap banget Sama interest yang harus ABC Kalau saya enggak Kalau interest Saya masih umum Saya masih testing banyak hal Yang paling diutamakan Paling dari sisi SA itu Lebih ke Ini Lokasi Kalau lokasi pasti ngaruh Sama usia Lokasi usia sama gender Jadi kalau interest Saya pun sampai sekarang Kadang Gak ada SOP Yang harus gini Harus gini tuh gak ada Gitu Mau jumlahnya dikit Banyak Itu biasanya Saya testing aja Jadi balik ke testing Hobi Sukanya olahraga Sukanya shopping Wah ini banyak Sampai ke behaviornya juga ada Bahkan handphonenya Handphone apa Merak apa Jadi kalau teman-teman Jualan casing handphone Itu bisa Mentargetkan Ke orang-orang yang Pakai handphone tertentu Contoh Nih Lalu langsung aja Cari disini juga bisa nih Kita coba cari ya Disini tuh ada tulisan Nah ini nih iPhone misalnya Kita cari iPhone Nah iPhonenya yang owns Owns iPhone pemilik berarti ya Jadi bukan interest Tapi pemilik Pemilik iPhone Berapa nih iPhone 12 Misalnya Ada gak ya 12 Kalau gak ada Poni masih loading Oh contoh Galaxy aja Galaxy S5 Pemilik Samsung Galaxy S5 Jadi iklan teman-teman Cuman muncul di orang yang punya Samsung Galaxy S5 S4 gak muncul Jadi cuma S5 doang Makanya kalau mau jual Yang berkaitan sama Aksesoris S5 Galaxy atau Samsung Itu akan Spesifik kena langsung Ke pemilik handphone Gitu Oke Ini saya close dulu Nah dapet nih satu Real estate Nah kita tinggal cari Sugestinya disini Jadi nanti akan keluar Yang mirip-mirip tuh House Property Cari lagi ya Misalnya apartemen Property Jadi orang-orang yang tertarik Memang dengan property Gitu Sip Kalau udah Disini ada exclude juga Exclude tuh kayak pengecualian Ini juga bisa kita pake Kedua Kita pilih placementnya Nah placementnya ini Kita bisa pilih Mau advantage Atau manual Manual ini kita bisa pilih Jadi teman-teman Saya mau iklan di Facebook aja Atau di Instagram aja Yaudah ini di off-in aja nih Audience networknya Sama messengernya di off-in Ah saya mau iklannya di Instagram aja Eh di Facebook aja Instagram gak usah Tinggal kita off-in juga sebelah sini Tuh Oke Atau mau semuanya Instagram iya Facebook iya Semuanya iya Berarti yang advantage Yang ini Nah di bawah pun kita bisa pilih lagi Misalnya Facebook Instagram aja Kita di bawah bisa pilih lagi Kira-kira Iklannya ini Mau ke Instagramnya itu Instagram apa Mau ke feed aja Ke reals aja Ke marketplace aja Ke story aja Ini ketahuan semua Tuh Canggih ya Jadi kita bisa nentuin Target market kita Placementnya Tempatnya mau dimana Jadi iklan dari Facebook Tapi tetap bisa muncul di Facebook Sama di Instagram Oke Teman-teman tinggal Sesuaiin aja Kalau saya sih biasanya Pilihnya manual Terus FB sama Instagram Saya sih kadang dua-duanya ya Jadi Ini bukan jadi isu besar Jadi saya kadang Pakai dua-duanya Cobain Cuma kalau di awal Pakai aja yang Recommended dari Facebook Yang ini Ini bit Bit Belum perlu dibahas Karena ini agak Rada advanced Saya pun juga jujur Gak pernah pakai Gitu Jadi lapan tahun saya Yang iklan tuh Gak pernah pakai Bit-bit segala macem Saya pakai yang basic-basic aja Karena makin dikulik Facebook makin canggih Jadi saya pakai yang basic-basic aja Supaya teman-teman juga bisa Praktek Udah Beres Sekarang yang ketiga Kita klik next Di ujung kanan bawah Kalau sudah selesai Di sebelah Setelahnya Di sini ada pilihan Add name Nah di sini kita pilih Tadi masih ingat ya Yaitu bagian adsnya Kontennya Kita harus pilih Mau konten yang mana Gitu Terus kita juga harus pilih Kira-kira mau pakai Landing page yang mana Copywritingnya Dan segala macemnya Ini saya contoh aja Biar cepat ya Biar videonya gak terlalu panjangan Di sini teman-teman Pilih fanpage-nya Jadi syarat Kalau mau iklan Harus punya fanpage dulu Kalau gak punya fanpage Tinggal bikin Satu menit beres Cara bikinnya Saya udah kasih di video sebelumnya Jadi teman-teman Silahkan langsung praktekin aja Dikonekin ke Instagram Gak punya Instagram gimana Bisa Pakai Instagram virtual namanya Jadi di sini nanti Kalau udah ada fanpage Instagram belum punya Belum dikonekin Nanti ada tulisannya Other apa gitu Saya lupa Intinya itu pakai Instagram virtual Jadi tetap bisa iklan di Instagram Tapi akunnya gak ada Tapi tetap bisa Tapi saran saya Bagusnya memang pakai Instagram juga Jadi biar teman-teman bisa Aktif gitu Instagramnya aktif Fanpage-nya juga aktif Nah kalau sudah Ke bawah ya Apa yang kita isi Pertama fanpage Yang kedua kita akan isi formatnya Foto atau video Yang ketiga kita akan isi kontennya Kontennya Deskripsinya Headlinenya Semua akan kita isi di sini Termasuk sampai ke call to actionnya Kita bahas ya Pertama dari sisi Konten dulu Nah makanya Saya sangat menyarankan Buat nonton video sebelumnya Karena kalau mengiklannya itu gampang Teman-teman nih kalau nonton video saya 3-4 kali Atau seminggu berturut-turut Juga insya Allah ngerti kok Gitu Jadi kalau cuma sekedar Ingkelan itu Gampang dan bisa nyontek Sangat bisa dipelajari Nah yang agak menantang Ini sebenarnya Di balik layarnya Bikin strateginya Bikin kontennya Bikin landing page-nya Nyari produk yang winning Testing-testingnya Terutama mungkin bikin konten ya Karena bikin konten yang menarik Itu kan zaman sekarang Udah banyak gitu Udah banyak pemainnya Kita mau jual apa Jual hairball Yang main banyak Jual fashion Yang main juga banyak Bahkan udah Berdarah-darah tuh Di dunia fashion Udah saking banyaknya Nah orang-orang yang bisa bertahan Di Digital marketing Itu orang-orang yang memang Mereka ngerti zaman Yang pertama Yang kedua Mereka paham sama konsep Dan ide konten Gitu Jadi konten ini Sangat-sangat-sangat Menentukan Iklar kita bagus Atau enggak Konten dan produk Pastinya ya Dibalik konten kan Pastinya ada produk Yang perlu kita jual Nah konten ini Jadi gerbang yang paling utama Untuk teman-teman Jualan Gak ada konten Gak ada omset Sekarang gampangnya kayak gitu Gak ada konten Gak ada omset Jadi kalau konten teman-teman Kurang menarik Kurang bagus Otomatis akan Ngaruh ke orang yang ngeklik Yang ngeklik makin sedikit Yang ngeklik makin sedikit Yang beli Yang nanya-nanya makin sedikit Yang beli apa lagi Gitu Jadi kalau Tapi kalau kontennya bagus Menarik Caption copywritingnya menarik Yang beli Yang masuk ke dalam WA Akan makin banyak Yang lewat landing page banyak Yang beli juga otomatis Lebih banyak Jadi konten itu Menjadi salah satu indikator Yang paling penting Dalam kita beriklan Contoh Saya klik Nah gimana cara uploadnya Klik aja add media Klik add video Terus disini Saya ambil salah satu contoh Konten property ya Misalnya Saya pengen Iklanin Project yang di Jakarta Atau di Bandung Ini contoh aja ya Ini buat teman-teman Buat teman-teman Biar dapat gambaran Nah klik oke Kalau udah Klik yang original aja Kita klik play Oh ini gak ada suaranya Saya lagi pake mic soalnya Lagi gak ada suaranya Nah ini Saya Untuk bikin konten ini Juga saya ada team ya Gak bikin sendirian Jadi saya yang Ibaratnya nyusun puzzle nya Nanti ngomongnya begini Scriptnya begini Saya juga bikin Copywritingnya Terus ada team yang Ngurusin untuk videonya Macem-macem Ya karena kebetulan Property kan lebih bagus Memang pake video Tapi balik lagi Saya juga tes dua-duanya Foto tes Video tes Nah teman-teman Jangan ngikutin saya Saya kasih ilmunya Saya kasih akarnya Supaya teman-teman Coba sendiri Nanti di rumah masing-masing Foto Video Tes aja dua-duanya Misalnya jual baju Jual baju Jual gamis Jual jilbab Misalnya Atau jual makanan Mungkin gak seribut Harus pake video Foto pun juga bisa Gitu Nah tapi balik lagi Bagus enggaknya Tergantung dari Testing Lihat hasilnya gimana Baru ambil kesimpulan Gitu ya Next Udah Kalau udah Klik done Next Terus klik done Atau selesai Biasanya Nah kalau udah Tinggal kita Setting aja Copy writingnya Ini masih loading ya Nah ini udah ya Ini udah mulai di upload Terus kalau udah Ini nanti kita bisa Lihat contoh-contohnya Di sini Teman-teman ke bawah lagi Jadi yang diisi pertama Konten Foto Video Itu kan bentuknya Kontennya kayak gini kan Mereka kan butuh foto nih Butuh gambar Butuh foto Butuh video Terserah bebas Foto video juga bebas Terus yang kedua Di sini Ada yang namanya Primary text Nah ini nanti akan muncul Di sebelah sini nih Nih Primary text Contoh ya Saya ngasal aja ya Perumahan Islami Di Bandung Mulai Dari 300 jutaan Mulai dari 300 jutaan Saya Biasanya kalau bikin copywriting Agak panjang Saya mainin Mainin painnya apa Gainnya apa Mainin fitur Mainin benefit Kadang mainin testimony juga Kadang mainin point-point pentingnya Kadang sub headline gitu Jadi ini saya buat contoh aja ya Biar Videonya gak terlalu kelamaan Ini blablabla Banyak Biasanya saya di bawah ada Call to actionnya Atau visit profile Info lebih lanjut Nah ini saya kadang Suka kasih landing page-nya WWW Apa misalnya gitu ya Itu ditaruh di sini Jadi ada dua Nah jadi untuk website-nya Atau landing page-nya Bisa ditaruh di sini Dan bisa juga taruh di bawah Di bagian website Ya di sini ya Saya Izin agak skip dulu ke bawah Nah agak-agak Ngacak ya sebentar Nah ini dia di sini Oke Dicek dulu ya Di preview URL-nya Udah bener atau belum Kalau udah kebuka Oke Gitu Nah kalau udah taruh di website Di sini Sekarang tinggal teman-teman Ini Ini jangan ikutin Ini kan Ngasal ya Saya biasanya bikin agak panjang Saya udah bikin copywriting Biasanya tinggal kopas Jadi ini buat contoh aja Teman-teman nanti tinggal sesuaikan Dengan produknya masing-masing Bahasanya juga disesuaikan Gitu ya Ini nentuin banget nih Copywriting Karena kalau kita nulisnya ngasal Atau nulisnya sekedar doang Gak dipikirin Itu ya biasanya Hasilnya juga akan sekedar Gitu Jadi konsepnya tuh Bener-bener dipikirin Nah ini headline Misalnya rumah Untuk Pasangan muda baru Pasangan Muda Baru Berarti kan kalau pasangan muda baru Target marketnya jangan Di atas 50-40 ya Tapi di 25 28 lah 28 sampai 35 Misalnya Terus deskripsinya Opsional Boleh diisi Boleh enggak Saya biasanya sih yang paling Penting saya isi headline Primary text Ini buat di bagian sini ya Ini primary text Headline di bawahnya Di sini Terus sama Website atau landing page Nanti kalau orang ngeklik Baru masuknya ke landing page Nanti kan kalau landing page Ujungnya kayak gini ya Informasi produk nih Nah seperti ini Gitu Oke Terus sudah selesai Kalau udah Tinggal klik Di bawah Call to actionnya mau kemana Learn more kah Download kah Apply now Book now Whatsapp Kalau saya bisa learn more Karena untuk pelajari dulu kan Learn more Terus kalau udah Ini Enggak perlu disettingin Apa-apa lagi Pixel nanti Dibahas di video sebelumnya Nah disini tinggal ganti Namanya Add name nya Yaitu Konten apa nih Konten Bandung Konten project Bandung Project Bandung 1 Saya kan kontennya itu Satu project ada banyak banget Ada belasan Jadi Saya biasanya sering namain Sering Sering apa Sering ya sering dinamain Konten project Bandung 1 2 3 4 5 Nanti gunanya Kalau teman-teman Iklan Saya kan iklan gak pernah Satu Jadi nanti ada yang namanya Speed testing Ada konten project Bandung 1 2 3 4 Sampai 10 Ntar kita lihat nih Dari 10 konten Mana yang paling bagus Mana yang hasilnya Paling oke Dapatlah Misalnya konten 10 Konten 10 Sama konten 8 Yaudah Itu yang akan Saya pakai Terus-terusan Dan akan saya gedein Budget iklannya Nah konten yang jelek Konten 3 4 5 Misalnya jelek Ya itu saya matiin Jadi prinsipnya sama Kayak teman-teman Jualan roti Punya tim sales Kalau cuma punya Satu tim sales Gak tahu bagus atau enggak Andai pun bagus Kalau sakit Gak bisa kerja lagi Gak ada penjualan Tapi kalau teman-teman Punya toko roti Dan punya 10 10 tim sales Kita bisa tahu nih 10 tim nih Saya kasih Modal roti Sehari 1000 Di sana abisin Kita bisa lihat tuh Dari 10 ini Paling bagus yang mana Yang performen paling oke Ah dari Dari 1000 roti Cuma abis 3 Misalnya Berarti kan jelek banget nih Yaudah kita cut Iklannya kita matiin Kalau di digital marketing Oh dari Dari 1000 roti Ini ada yang 3 orang yang abis nih Rotinya nih Dalam waktu sehari 1000 roti Yaudah kita tambahin lagi Rotinya ke mereka Jadi kita bisa ngasih Budget marketing Ke yang lebih besar Ke orang yang tepat Ke orang yang memang perform Udah deh Beres tinggal publish Nah Tinggal klik disini Publish Terus Kita tinggal tunggu aja Review nya Gitu Biasanya Gak langsung aktif ya Biasanya in review dulu Nah nanti ada keterangannya Langsung aktif In review Atau reject Kalau reject Biasanya kontennya Bermasalah Atau landing page Bermasalah gitu Atau ada beberapa Ads yang bermasalah Nah itu biasanya Nah itu biasanya kalau di reject Ya kita perlu Tahu Kenapa Kira-kira Gitu ya Nah ini masih in draft Nanti dia akan berubah Jadi Review Nah ini ya Ini karena baru mulai Jadi dia masih ada tulisannya No ads Nanti lama-lama Saya refresh Itu dia akan berubah Jadi In review Biasanya Nah ini Yang baru kita bikin tadi Barang-barang ya Yang kita praktekin ya Ini saya lagi Iklan juga Ini tim saya yang iklan juga Dia lagi iklan property juga Sama Nah ini baru jalan iklannya Gitu Oke Nah ini kalau udah aktif Kayak gini Jadi nanti dia akan berubah Jadi interview Jadi aktif Oke Kurang lebih itu teman-teman Untuk gambaran testing iklannya Setelah ini Masih panjang perjalanannya Masih ada yang namanya Split testing Ada kita duplicate dulu Kalau hasilnya bagus Nanti kita bisa scale up Scale out gitu Jadi ini masih panjang Ini baru satu langkah Gak ada yang ngejamin Iklan langsung Tayang langsung bagus Gak ada yang ngejamin Jadi kita perlu yang ngelakuin Yang namanya testing Makanya dari hasil iklan Nanti kita duplicate Kita lihat lagi hasilnya seperti apa Baru kita ke baca data Nah dua Faktor penting dalam beriklan Yang pertama Cara ngiklannya Atau strategi beriklannya Yang kedua Baca datanya Kalau teman-teman jago di nomor satu Bisa ngiklan Tapi gak ngerti nomor dua Atau baca data Itu sama aja Kayak jadi pelatih bola Kalau timnya kalah Gak ngerti Kalahnya karena apa Keepernya jelek Pemainnya jelek Tengahnya jelek Atau bahkan Atau bahkan pemain depannya yang jelek Gak tahu Harus tahu dulu Nah baca data Sama kayak gitu Harus tahu dulu Mana yang jelek Mana yang salah Kontennya kayak yang jelek Landing page kayak yang jelek Atau Ini udah banyak Dapat WA yang masuk Tapi closingnya Adminnya Berantakan nih 100 chat Gak ada yang closing sama sekali Berarti kan itu masalahnya di CS Jadi kita telusurin dulu Lihat dulu datanya Mana yang jelek Baru kita ambil tindakan Nah itu sepertinya beda video Karena itu panjang lagi Jadi sekarang ya teman-teman Coba pelajarin dulu Coba praktekin dulu Saya yakin masih banyaknya bingung Saya yakin masih banyak yang Masih ngeblank Masih banyak yang gaptek juga Gak masalah Karena kalau teman-teman Sekarang lagi pusing Artinya teman-teman sekarang Lagi proses untuk mikir Lagi belajar Dulu saya pertama kali banget belajar Dari pagi sampai malam Dari jam 8 pagi sampai 9 malam Dua hari ikut workshop Di daerah Bandung Itu pulang-pulang stress Mual Ya teman-teman bayangin Saya belajar dari jam 8 pagi Sampai 9 malam Itu dicokokin banyak banget materi Ya akhirnya saya bingung gitu Bingung, bengong Sampai akhirnya Beberapa hari gak praktek Nah jadi poinnya Sebenarnya Gak perlu banyak teori Sedikit aja teorinya Tapi yang penting langsung dipraktekin Karena belajar berenang paling gampang Yang langsung terjun ke kolam kan Bukan dengan nonton Youtube Dua tahun tutorial Belajar berenang Nonton dua tahun Pas nyebut juga kan Sama aja tenggelam-tenggelam juga Jadi kalau teman-teman Agak-agak pusing Belum bisa ngikutin Itu wajar kok Memang namanya belajar Gak bisa sekali Kita sekolah aja Belajarnya belasan tahun kan Itu pun gak tiba-tiba besoknya Dapat kerja Dapat duit gitu Tetap aja Ada banyak prosesnya juga Nah sekarang teman-teman Pengen dapet income nih Pengen targetnya bisa dapet Belasan puluhan juta Bahkan ratusan juta per bulan Jadi ya selalu ada perjuangan gitu Gak ada yang tiba-tiba Nonton video Abis itu praktek ngasal Dapat hasil Nah itu mah semua orang juga bisa gitu Jadi Belajar dari siapapun Jadi gak mesti dari video saya Kalau memang ada video lain yang lebih Bagus teman-teman juga pelajari Intinya belajar dari manapun Selama itu bermanfaat Yaudah teman-teman pelajari Upgrade terus ilmunya Praktekin Karena teman-teman baru bisa baca data Setelah teman-teman praktek Oke Itu aja Semoga bermanfaat Kalau teman-teman masih ada yang pusing Atau bingung Atau pengen nanya Silahkan teman-teman Boleh banget komen di bawah Nanti insya Allah Kalau sempat saya akan balesin satu persatu Terus Kalau mau request materi Boleh juga di Instagram ya Jadi teman-teman silahkan ke Instagram saya At Fahmy Auditia Nanti disana Saya sering aktif story-nya Jadi teman-teman ya DM juga boleh Atau kalau lagi ada question box Tinggal klik aja disitu Nanti insya Allah saya bisa bantu Jawab request dari teman-teman semua Jangan lupa di upload Ke Instagram story Jangan lupa tag saya juga Kalau teman-teman dapat manfaat Ya boleh banget dibantu untuk Tag di Instagram story-nya Nanti saya bantu repost satu-satu Sip Gitu aja Terima kasih banyak Sampai jumpa lagi di video berikutnya Semoga bermanfaat Semoga teman-teman bisa segera tembus 10 juta pertama dari Bisnis online-nya masing-masing Amin Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you semuanya Thank you semuanya